mengganti sil pembuangan mesin cuci Toshiba teman-teman ini sil pembuangan mesin cuci yang lama sudah robek teman-teman dan ini sil pembuangan yang baru oke teman-teman sebelum melakukan penggantian sil kita lakukan unboxing terlebih dahulu teman-teman sil pembuangan air pada mesin cuci Toshiba ini kemarin saya beli di online shop teman-teman semoga saja ukurannya sesuai ya teman-teman kalau di spesifikasinya sih sesuai teman-teman packingannya lumayan ya teman-teman seperti ini teman-teman untuk sil pembuangan pada mesin cuci Toshiba dan ini sil yang lama teman-teman bentuknya sama namun untuk sil pembuangan yang lama ini sudah sudah melar teman-teman dan sudah robek kita pasang sticknya teman-teman ini stick penarik kemudian ini pernya teman-teman oke langsung saja kita pasang ke mesin cuci nah ini mesin cucinya teman-teman ini untuk sil pembuangan yang lama sudah robek seperti ini dan melar teman-teman ukurannya sudah lebar sekali ini untuk sil pembuangan pada mesin cuci Toshiba yang baru sekarang kita lakukan pemasangan pertama kita kaitkan terlebih dahulu dengan kawat ini kita cantelkan ke kawatnya teman-teman kemudian silnya kita masukkan jadi bagi teman-teman yang memiliki mesin cuci sering mengalami ini mampet ya teman-teman pada pembuangan airnya biasanya pada sil ini mengalami kotor teman-teman jadi harus sering dibersihkan kita pasang teman-teman usahakan sampai kencang ya teman-teman menutupnya agar tidak terjadi kebocoran oke teman-teman sudah terpasang kita lakukan pengisian pada mesin cuci kita isi air terlebih dahulu teman-teman kita coba apakah masih pocor atau tidak oke teman-teman ini mesin cuci sudah saya isi air terlebih dahulu akhir ini sambil diisi ya teman-teman kita coba untuk membuka saklar pembuangannya teman-teman ini belum keluar ya teman-teman berarti silnya bagus aman kita coba buka saluran pembuangannya dan keluar oke teman-teman sekian unboxing dan pemasangan sil pembuangan pada mesin cuci Toshiba selamat menikmati selamat menikmati